Ini adalah Samsung Galaxy S10+, ponsel flagship dari Samsung yang diperkenalkan pada 2019 lalu, ponsel ini hadir dengan spesifikasi yang cukup baik dan fitur-fitur pendukung lainnya yang bisa diandalkan. Pada kesempatan kali ini, Kingdom Official akan membahas mengenai spesifikasi beserta harga terbaru Samsung Galaxy S10+, di Indonesia pada bulan Juli tahun 2023. Pada bagian layar, Samsung Galaxy S10+, hadir dengan layar yang melengkung di kedua sisi, memiliki warna layar yang tajam serta memanjakan mata. Ada pun spesifikasi layarnya tersendiri yaitu, menggunakan layar berpanel dinamik AMOLED HDR10+, untuk ukuran layar. Ponsel ini, memiliki ukuran layar seluas 6,4 inci, dengan resolusi 1440x3040 pixels, serta sudah dilindungi oleh layar pelindung Corning Gorilla Glass 6. Terdapat dua buah kamera di bagian atas pada layar ponsel ini sebagai kebutuhan untuk foto selfie dan video call, dua buah kamera tersebut masing-masing memiliki konfigurasi 10MP dan 8MP, untuk hasil perekaman, kamera depan ponsel ini, mampu merekam video hingga kualitas 4K di 30-60 fps. Sementara itu di bagian belakang, terdapat tiga buah kamera yang memanjang ke samping atau horizontal, ada pun tiga buah kamera tersebut masing-masing memiliki konfigurasi, 12MP untuk kamera utama dengan OIS, 12MP untuk kamera telephoto dengan OIS, dan 16MP untuk kamera ultrawide, untuk hasil perekaman, kamera belakang ponsel ini, mampu merekam video hingga kualitas 4K di 30-60 fps. Samsung S10 Plus sendiri hadir dengan menggunakan sistem operasi Android 9 yang bisa di-upgrade ke Android 12 serta tampilan antar muka One UI 4.1, beralih pada bagian sektor dapur pacu, smartphone ini menggunakan chipset yang cukup baik, yakni chipset Exynos 9820 yang berpabrikasi 8nm, Chipset ini nantinya akan dikombinasikan oleh CPU Octa-Core 2x2,73 GHz Mongoose M4 dan 2x2,31 GHz Cortex-A75 dan 4x1,95 GHz Cortex-A55, serta dipadukan dengan GPU Mali-G76 MP12. Perangkat ini hanya dapat menampung 1 SIM card saja dan memori microSD yang bisa ditambah hingga 1TB, sedangkan untuk kapasitas penyimpanan, Samsung S10 Plus hadir dalam 3 varian saja, yakni RAM 8GB dan memori penyimpanan 128GB, RAM 8GB dan memori penyimpanan 512GB, serta RAM 12GB dan memori penyimpanan 1TB. Ada pun fitur lain yang dimiliki oleh ponsel ini yaitu, sistem keamanan sidik jari yang terletak di layar atau fingerprint under display, fitur NFC, Bluetooth 5.0, WiFi 6, USB Type C 3.1, wireless charging, jack audio 3,5mm, radio FM, sertifikasi IP68, yang artinya ponsel ini dapat bertahan terhadap air dan juga debu, sementara itu, untuk menunjang kinerja dari smartphone ini, ditanamkan baterai sebesar 4100 mAh jam non-removable, serta pengisian daya sebesar 15W. Untuk harganya tersendiri, Samsung Galaxy S10 Plus ini sudah tidak dijual di situs resminya, namun menurut pantauan kami di marketplace, untuk harga bekas ponsel ini, dibanderol dengan harga 3 juta rupiah sampai 5 jutaan saja, tergantung varian apa yang kalian pilih. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, dan tekan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini, terima kasih.